Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita manusia tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya Satu jam ke depan, satu hari ke depan Kita tidak tahu kita dalam keadaan baik atau buruk Makanya kita harus selalu berdoa Memohon perlindungan kepada Allah SWT Lanjut ya teman-teman Ini saya mau iris-iris ci cabai ya teman-teman Sebelum cabai diiris, saya iris kol dan daun bawang seledri Terus saya campurkan si cabai dan bawang serta kol seledri tadi Kedalam bihun yang sudah direndam atau direbus dengan air hangat Eh air hangat, kok direbus dengan air hangat ya Direbus sebentar gitu Atau bisa juga direndam dengan air panas ya teman-teman Biasanya saya itu bikin pakai bihun ya teman-teman Pakai bihun, nah kali ini saya bikinnya pakai soun ya Bumbunya tadi bawang merah Bawang putih, kalau ada saya lagi tidak ada bawang putih teman-teman Terus dikasih roiko, garam, penyedap rasa Terus dikasih lada bubuk Diadukin, dicampur jadi satu Terus sudah itu baru kita masukkan ke dalam si tahunya Bisa juga tahu kotak atau tahu segi yang tiga lagi Tahu segi tiga ya teman-teman Atau tahu yang kempong itu ya teman-teman Yang coklat banget Nah kalau pengen isinya banyak Kalau tahu yang saya pakai ini kan ada isinya ya teman-teman Jadi isi bihunnya tidak bisa banyak-banyak Kecuali kalau isi tahunya dibuangin dulu Nah nanti ini dimakannya hangat atau panas Beuh enak teman-teman Saya bikinnya hanya secukupnya aja teman-teman Karena saya tanya anak-anak dan suami saya Kurang baik responnya Lagipada nggak mood peh Lagipada males makan gorengan katanya teman-teman Jadi saya bikin secukupnya untuk saya aja Paling nanti bisa dimakan dua kali atau tiga kali Lanjut setelah si tahu diisi dengan bihun Saya nyalakan api Panaskan minyak Setelah panas Lalu kita goreng teman-teman Kayak gini ya teman-teman Gorengnya harusnya si minyaknya banyak ya Tapi ini saya minyaknya terbatas Kemarin tuh saya beli minyak 4 liter doang ya teman-teman Kok udah habis ya Belum juga belanja lagi Ini minyak udah habis ya teman-teman Jadi masak gorengnya ini seperti ini ya Kurang minyak kurang terendam Harusnya dia terendam semua ya teman-teman Alhamdulillah si tahu isi bihunnya Udah matang nih teman-teman Nah seperti ini teman-teman Beri makan kayak gini Hangat-hangat Panas-panas Mantap ya teman-teman Nah dalamnya seperti ini Kalau teman-teman mau pedas Bisa dikasih cabai rawit Biar jos pas digigit Cabainya meletus Sampai disini dulu teman-teman Video kali ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 기fi